Alhamdulillah 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 Meskipun Hidayah itu Allah yang menetapkan tapi ternyata di dalam buku judulnya Masyad itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan beberapa perhala Hidayah yang pertama beliau simulkan dari selat Zuhruf Ayat 23 Selat Zuhruf Az Zuhruf Beliau menyebutkan penelitian diantaranya dan ini disebutkan oleh yang paling banyak sejak zaman Arab kuno sampai akhir zaman ini alasan yang paling klasik menyebabkan orang tidak mau menerima penerapan dan demikian ketika kami mau ke seorang Nabi sebelummu minna biwin illa al-qalu setiap diajak tinggal dengan pengusirkan kebid'ahan dan semua orang terutama tokoh-tokohnya jawabannya adalah inda wajah inda wajah na'aba'ana'ala'umah sungguh kami kami sudah mendampakkan nenekmu yang kami berkhianat kebid'i wajah wa'indan'ala'a'al-qalu muqtahjum dan sesungguhnya kami sekadar nguriri atau mengikuti jejak-jejak mereka jadi hidayah sehingga Allah tidak memberikan kepada seseorang yang bukan tanpa sebab Abu Khalil ketika sudah beritahu nangilah Allah masih mulai kepada Abu Jawa kita pertimbangannya Abu Jawa sudah sama jawabannya dengan ayatnya persis sekali ini kan sudah tradisi yang dimasihkan oleh nenekmu yang kita apa Abu Tenggah meninggalkannya ya ya kalau kita sudah mempertahankan orang yang mati ya itu Abu Khalil Abu Jawa ketika dibilih kebid'an Abu Khalil tidak meninggalkan tradisinya meskipun beresiko diantar oleh diantar ya ketika hari ini tradisinya yang sama yang yang mengangkat sekali sama ada orang yang diantar yang diantar yang yang diantar itu yang ini bukan ibadah ini diantar tradisi apa itu yang terang dengan dibungkus dengan budaya laut atau sederhana ya ketika di Solo ya malam satu surat itu diantar 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 namanya saya sangat sekali tidak diantar tujuannya diantar budaya tidak siap meninggalkan yang sudah jelas-jelas salah diantar kebudayaan yang sudah ada itu yang pertama orang tidak mendapatkan hidayah nanti bisa lebih panjang besar dalam kitab masalah ini salah satu kali ini yang paling banyak menyesatkan manusia adalah taklit atau fanatik terhadap tradisi kita selesaikan pasirannya dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa membimbingnya ya jadi Rasulullah termasuk yang selalu berdoa dengan doa Allah 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 terus ada bahkan di zaman Rasulullah banyak satan yang terpilih menguatak ayo sekali Ubaidillah Bin Jaksi bukan Ubaidillah Bin Jaksi Ubaidillah Bin Jaksi orang yang terpilih asal di guna Allah lalu ketika semua belum terparek Mas Rasulullah beliau terpilih yang kesepiannya diutus 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 Allah bersama istrinya sampai sana ternyata penduduk hamba saya itu mayoritas Nasrani terbiar dengan ining-ining kemewahan hidup Nasrani diutus dia mortal berita itu dengaran oleh Rasulullah s.w. istrinya itu disuruh meninggalkan dia nanti akan diganti dengan yang lain ternyata di kemudian hari istri dari Ubaidillah menjadi istrinya Rasulullah s.w. 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 azar s.w. 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 Do-rof s.w. s.w. hari itu setiap malam yang susah tidur jadi abuhera agama luar masa neraka karena ketika nabi bersabda itu diantara kalian saya lihat sepuluh al-ashraf al-wubbasyamunah bencana berapa lagi lima lagi di jamur sesuatu yang tak akan diperangkat. Ini belum dijalankan, masalah bodohnya menikah jaminan. Ambulot, apa itu? Yang istri, siapa saja? Ada beliau. Ada roja. Satu meninggal. Dua meninggal. Sepuluh meninggal. Semuanya meninggal sebagai mujahid. Dan otomatis, secara begini, mati dalam keadaan husnul khotiman. Berarti sepuluh itu aman. Dan tak akan langsung merata. Tinggal saya dan menjalankan. Berarti kemungkinannya semakin besar. Tinggal fifty-fifty. Kalau tidak saya, menjalankan dan merata. Sepiap malam semakin mengerikan, tentu berada yang benar-benar ceritanya. Saya semakin gak bisa tukul. Berarti tinggal saya atau roja. Dua-duanya orang baik. Dua-duanya sering ngaji barang. Berjihad barang-barang. Sampai ketika semua meninggal dunia, diantara yang taklim itu tinggal saya dan roja. Belum ada yang meninggal. Setelah khalifah dipegang oleh orang-orang. Orang-orang mulai muntah. Mulai muncul Nabi Palsu. Ada Musailama Al-Qadha. Ada Al-Aswad Al-Nc. Dan berapa nama-nama lagi. Jadi ada Al-Aswad Al-Aswad Al-Aswad, ada Musa Dik. Ketika beliau memutarakan pendapatnya, tiba-tiba warjalan itu ngacau. Saya saja Abu Bakar yang menjadi kewangan. Semua sarapan itu melomo. Kenapa melomo? Karena Rasulullah sudah bersadar. Sudah bersadar Rasulullah. Jangan minta kedudukan. Jangan minta jabatan. Jangan minta jabatan. Jabatan itu kalau kamu yang minta tapi dipaksa diberi di awal lain. Bismillah, kamu mau dilingatkan oleh Allah. Waibu kita, dan ketika kamu diberi jabatan, kamu mau minta. Mungkin tak. Kamu sih diperberatkan oleh Allah SWT. Jadi tidak ada pilkada di ramah Rasulullah. Karena semuanya kalau mau, jatuh. Jangan saya untuk menjadi umum. Imam Abu Hadifah itu dicampur berkali-kali gara-kara tidak mau jadi odi atau hakim. Jaksaan ini. Dipaksa kalau tidak mau. Diajar, tapi, pedang-pedang. Imam Malik, sehingga salah. Dipaksa jadi umumnya tidak mau. Dengan diri, komandor, dan komandor untuk diberikan keputarajal. Ya, meskipun dia minta. Meskipun bukan tradisi kami minta jabatan semia. Rasulullah itu pernah satu hari juga siap menyelangkut baik-baik. Penduduknya, pasokannya sudah banyak sekali. Dia sudah membawa benderanya. Dia mengatakan, besok bendera ini akan saya serahkan kepada seseorang yang dia mencintai Allah. Dan dicintai oleh Allah. Dan dicintai oleh Allah. Tidak ada satu perusahaan yang saya serahkan kepada seseorang. Semuanya berharap. Kenapa? Karena ada jaminan yang megang bendera itu sosok dicintai oleh Allah. Kalau mencintai oleh Allah banyak. Tapi yang dicintai oleh Allah tidak banyak. Berharap. Abu Bapak berharap. Umat berharap. Tiba-tiba terus mengatakan. Ali gimana? Fais. Ilang ya. Harapannya. Katanya dipilih ternyata. Ali di Nabi-Nabi. Betul. Kau jauh diberi benderaan adik. Kemudian dipesannya oleh Abu Bakarastik. Tentai kaputumui pusara mahal kandam. Diskusi ajar dialog. Apa yang menyebabkan dia pertama? Ternyata dia merasa bahwa kenabian Muhammad berhenti dengan kematiannya. Tahu-tahu-tahu-tahu. Tahu-tahu disusik. Tahu-tahu disusik. Tahu-tahu ditawari. saya tahu setuju